Penyedia layanan internet 4G LTE, Bolt, mendorong perkembangan ekosistem industri digital di Indonesia untuk terus berkembang, terutama bagi startup. Pasalnya pertumbuhan startup di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahun. Dari fakta pertumbuhan startup, Bolt bekerjasama dengan Koran Tempo mengadakan acara Tempo Startup Dialog Series bagi para startup pemula. Dalam forum yang bertema ide kreatif jadi startup tersebut, Dialog membicarakan berbagai hal terkait penggunaan teknologi sebagai media untuk membangun komunitas, yaitu jaringan untuk merintis sebuah startup. Pada forum yang sama, para startup yang telah sukses membangun bisnis mereka memberikan tips serta motivasi kepada para startup pemula. Sebetulnya kemajuan teknologi itu dibuat untuk membangun jaringan. Jadi kalau kita misalkan, kita punya sekarang kan banyak sekali followers kayak gitu. Sebetulnya itulah resource yang bisa dikembangkan untuk kita menambah ruang atau komunitas untuk kita bisa berkolaborasi gitu. Jadi maksudnya sebenarnya followers itu bisa digunakan untuk membangun jaringan gitu. Sebenarnya kan kalau kita melihat era digital ini, opportunity itu akan lahir kalau kita bisa mengidentifikasi masalah. Jadi kalau kita mau bikin startup itu harusnya solusi. Nah, solusi itu ya kita datang dari masalah. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memvalidasi idenya kita dengan kebutuhan pasar. Jadi kalau kita cuma bikin ide, cuma bikin solusi, cuma bikin startup tapi nggak ada yang mau pakai yang percuma kan. Nah, jadi sebenarnya kuncinya cuma satu. Bagaimana kita berpikir memberikan solusi untuk masalah-masalah yang ada dan kita menggunakan teknologi digital dan memang kita validasi ada nggak sih kebutuhan dari pasar ataupun usernya kita. Mulainya dari situ, memvalidasi masalah. Tidak dapat dipungkiri. Pada era digital, sekarang internet merupakan hal yang menunjang kelancaran sebuah usaha. Head product of BOL, Angkasa Perdana Putra, melihat Indonesia merupakan pasar dengan potensi yang besar untuk memulai startup. Ternyata potensi atau market dari Indonesia itu untuk consumer class itu memang sangat besar. Hingga tahun-tahun ke depan, hingga tahun 2020 itu pertumbuhannya kurang lebih sampai 5 juta orang masuk ke consumer class setiap tahun loh. Jadi berkata itu adalah grup konsumer yang membutuhkan demand permintaan. Nah, itu sebenarnya opportunity atau kesempatan buat kita. Makanya ini teman-teman sini perlu disampaikan bahwa kesempatan itu besar. Kesempatan untuk membuka startup itu besar karena demand itu besar ke depannya. Diharapkan dengan meningkatnya startup muda berbakat, dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru, serta dapat bersaing dengan negara lain. Tim Liputan, Berita Satu.